Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Hari ini saya kedatangan Asus Asus yang tipe X441 Ini laptop keluaran tahun 2017 Tahun 2018 ya Untuk keluarnya sendiri Ini tidak bisa masuk Windows ya Jadi otomatik repair kayak gitu Automatic repair Menyar pilu Balik-balik ke situ Meskipun kita restore Dia balik lagi ke situ terus ya Jadi tidak bisa masuk Windows Dan nanti saya akan memberikan contoh Error-nya Seperti apa gitu ya Dan Sekarang saja ini saya rekam Siapa tahu Teman-teman ada yang mengalami Error-nya sebelah ini Jadi bisa mengatasi sendiri ya Jangan Apa? Jangan Takut untuk belajar Nervis Atau bersih Bilih-bilih kacanya Sangat kotor ya Jangan Dibersihkan Ehh Dan kayaknya Kita kedatangan servisan lagi Dan Biarkan teman saya yang akan melayani Oke Kita Ruhus ke Pemasangan Lektopasis Jadi Ketika di restore Atau star Atau Munculnya kayak gini Nasi Di Ofici VGD Tiap restore kayak gini Tiap restore kayak gini Tiap restore kayak gini Dan akhir-akhirnya Dia masuk ke menu Part Potemption menu Baitu Jadi Dia merepare tapi Tidak bisa memperbaiki Agit akhirnya Bisa dikatakan Muncul yang Kayak itu ruktur E�� Nah Jadi errornya Seperti ini Tengah-tengahan yang otomatik refer ya ketika kita di klik restore sebelum kita di klik restore ya balik lagi kesini gitu nah ini teman-teman klik advance aja terus pilih troubleshoot dan pilih sistem restore ya pilih sistem restore kunci sistem restore sendiri itu untuk mengembalikan sistem yang ke tanggal sebelum fenomen mungkin ditunggu saja dilihat saja nah kalau diketahui disini ada keterangan tanggal bulan dan tahun ini bisa teman-teman coba satu persatu jika yang atas yang atas gagal jika yang pertama gagal maka cobalah yang kedua jika yang kedua gagal coba yang ketiga ya perurutan tapi biasanya ini kita apa coba yang pertama juga biasanya langsung teratas ya dan tidak 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 layar biru lagi ini oke saya akan coba yang pertama ya tanggal 23 bulan 2 nanti apakah berhasil atau enggak ya kita lihat saja ya tinggal di next dan klik jenis ya nanti dia akan berjalan otomatis dan setelah ini ketika tampilan ini silahkan teman-teman tunggu proses ini lama ya cuma saya percepat agar dilasinya agar panjang dan teman-teman juga berkelamaan lunggunya saya percepat saja ini kurang lebih memakan waktu 15-20 menit atau paling lama 30 menit lah ya ini ditunggu saja terima kasih oke video ini saya percepat ya nah ini jika ada tampilan seperti ini maka sistem restorernya sudah meres dan artinya laptop akan restart otomatis dan lihat saja apakah masih otomatis repair apakah bisa masuk Windows ya kita tunggu ini laptopnya lumayan agak lambat juga jadi harus penuh kesabaran oke teman-teman ternyata laptopnya sudah bisa masuk Windows ya ini artinya permasalahan kasusnya sudah kita teratasi dan teman-teman bisa mencobanya sendiri ya oke kita masukin passwordnya dulu dan kita masuk ke Windows dan jangan di skip dulu ya nanti ketika masuk Windows ada setting-setting tertentu agar tidak terjadi error di kemudian hari jadi teman-teman jangan teman-teman tetap menyimak ya video ini agar paham dan mengerti kita di sini teman-teman 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 ketik MS config nah nanti ada sistem configuration teman-teman klik saja dan buka ya nanti di dalamnya ada tampilan seperti ini silahkan teman-teman hilangkan checklist yang ada di di sini di sini ya dan teman-teman pilih service silahkan di hand dulu tadinya awalnya awalnya itu awalnya itu ter-checklist semua ya maka kita hand dan disable box oke dan selanjutnya ke menebut dan atur kecepatan boot eh booting ya maaf oke ketika sudah silahkan di close dan jalan dulu di restore ya selanjutnya teman-teman pergi ke pengaturan driver yaitu di device manager ya bisa jadi error yang di alam laptop ini dikarenakan permasalahan driver pada sound-nya sound yang tidak cocok maka kita akan cek driver sound-nya apakah sesuai atau tidak oke oke silahkan ditunggu saja nah ini kita cek driver-nya nah ini ternyata driver sound-nya tidak sesuai ya ini tidak sesuai dan ini yang menyebabkan laptop error jadi driver-nya itu hanya hanya disable aja ya kita disable aja disable semuanya ya disable disable itu artinya tidak dipungsikan tapi tapi jangan semuanya di disable ya sisakan driver sound bawaan laptop nah ini ini itu driver bawaannya ya driver normalnya jadi ini jangan di disable ataupun di install biarkan saja yang dua ini jangan sampai teman-teman disable kalau disable speaker-nya tidak fungsi dan mic-nya pun tidak bisa fungsi oke paham ya selanjutnya teman-teman cek penggunaan di sistem ya klik kanan dan pilih tax manager disini keterangan disini 100% merah artinya kurang bagus dan cara mengatasinya yaitu gampang ya ini habisnya bukan error tapi emang karena sistemnya yang kurang sehat ini kita bisa akal ya di close disini di kanan pilih properties dan teman-teman pilih advanced system setting nah di menu sini teman-teman atur cek disini hilangkan ya sampai sini saja dan pilih advanced disini otomatisnya hilangkan dan kita pilih custom disini isikan 4000 MB 4000 MB itu artinya 4GB ya karena RAM bawahnya 4GB saya isikan 4000 MB kalau teman-teman 8GB isikan 8GB pahal ya nah cukup seperti itu aja ya di kanan di kanan di kanan di kanan di kanan di kanan yang itu Terima kasih.